Selamat sore, Bu Dr. Devalina. Bu Dr. Devalina. Bu Dr. Devalina ini dari RS Awal Bros, Pekan Baru. Kami ini dari Biasuke Pekan Baru, baru saja melaksanakan vaksin. Nah, ini ada sedikit, biar masyarakat lebih banyak yang tahu tentang vaksin. Sedikit-sedikit kita masukin lah materi sosialisasi. Gini, pertama saya ingin bertanya, sasaran vaksin itu utamanya itu kemana, Bu Dr? Kalau sasaran vaksin sebenarnya memang kita memang masih mengikuti tahap yang ditujukan dari Kandangkes. Memang tahap pertama kemarin ngakes, itu sudah jalan dari bulan Januari sampai di akhir Februari kemarin. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap kedua, itu untuk petugas pelayanan publik. Tugas pelayanan publik memang berarti memang petugas-petugas yang kontak langsung dengan masyarakat umum, tapi memang petugas yang dari lingkungan pemerintah sendiri. Dari pemerintahan. Dari pemerintahan yang langsung kontak langsung dengan publik, dan juga termasuk sasaran vaksin di tahap kedua ini lansia, selain petugas pelayanan publik tadi. Nanti di tahap tiga, tahap empat itu berbeda lagi untuk sasaran vaksinnya. Ada dari lansia dilanjutkan, ada dari petugas yang memang berhubungan dengan pelayanan yang lainnya, juga nanti di tahap ketiga dan ketiga. Berarti bertahap sampai nanti diharapkan semua masyarakat dapat giliran. Harapannya kan memang sebagian besar rakyat Indonesia nanti memang sudah tervaksin. Terima kasih. Ini berikutnya kita pengen tahu juga nih, efek sampingnya apa sih Bu Dokter kalau habis vaksin itu tuh? Soalnya kan yang beredar tuh macam-macam tuh, informasinya nggak valid kalau kita bilang. Jadi memang banyak berita-berita yang beredar di luar itu, kalau misalnya ada waktu itu yang sehabis vaksin meninggal, yang seperti itu ada. Tapi sebenarnya sama seperti resiko obat, semua obat yang masuk ke dalam tubuh orang, seorang manusia itu pasti ada efek sampingnya. Kalau vaksin sendiri, efek sampingnya yang paling mungkin terjadi itu nyeri merah bengkak di daerah 4 setikatnya Bu. Itu paling mungkin terjadi. Kalau nyeri nanti diarahkan untuk kompres, kompres dingin, kalau merah bengkak, kompres hangat. Terus efek samping obat-obatan lain atau vaksin lain bisa kalau vaksin itu bisa jadi demam, bisa. Ada yang mual mentah, bisa. Ada yang gatel merah seluruh tubuh, bisa. Tapi nggak semua orang yang setelah di vaksin terjadi keluhan-keluhan yang seperti yang disampaikan tadi. Yang paling berat jadinya efek samping vaksin itu bisa sampai shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu jadi pensinya turun, kesadarannya bisa turun, bisa. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sedikit sekali, nggak ada ya kalau di kita, itu nggak ada yang terjadi untuk shock anafilaktik. Dan itu memang sedikit sekali resiko terjadi pada vaksin. Alhamdulillah ya, jangan. Alhamdulillah. Ini kita mudah-mudahan. Buat kesehatan yang lebih baik kok ya. Betul. Jadi orang-orang kan khawatirnya itu tuh gitu. Tapi untuk berita-berita yang beredar ya itu tidak semua yang bisa dipercaya ke obat-obat sampai di vaksin. Gini, kan ada juga nih yang banyak beredar juga, apa nanti setelah vaksin malah jadi kena covid, nah itu gimana tuh? Jadi kalau setelah vaksin jadi kena covid, sebenarnya tidak. Karena vaksin Trinovac yang kita gunakan ini adalah vaksin yang memang bukan virus yang dilemahkan, tapi memang antigennya yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk membentuk antibody kita. Antigen yang disuntikkan ke dalam tubuh itu saya juga baru tahu itu. Jadi bukannya kemarin. Sinovac ini bukan virus covidnya yang disuntikkan ke kita, nggak. Tapi antigennya untuk merangsang pembentukan antibody kita sehingga kita harapannya sel tubuh kita akan mengenali saat covid itu masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga membentuk pertahanan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya nih ada yang ternyata jadi positif covid setelah dia vaksin, bukan berarti karena habis vaksin dia jadi covid, nggak. Mungkin kena di mana? Ya, mungkin setelah vaksin dia jadi ngerasa, oh kan saya udah vaksin. Walaupun baru vaksin pertama dia ngerasa udah vaksin, oh yaudah saya udah nggak jaga protokol kesehatan saya lagi. Nah, itu dia jadi lengah ya? Ya, jadi lengah. Itu yang bisa menyebabkan dia terkena covid. Nah, berikutnya nih dokter, tips apa yang bisa disampaikan untuk kita mau covid, mau covid, mau vaksin? Nah, ini tips-tipsnya seperti apa. Banyaknya sih orang deg-degan. Iya. Jadi kalau sebelum di vaksin, kita saraninnya memang tidak, sebenarnya tidak ada persiapan khusus sebelum vaksin. Harus ini, harus itu, nggak. Tapi memang harus dipastikan, misalnya yang punya riwayat penyakit-penyakit tertentu sebelumnya, misalnya hipertensi, gula, itu harapannya penyakitnya sedang dalam kondisi terkontrol. Jadi misalnya tensi, tensinya jangan sampai nggak minum obat, nggak terkontrol, terus sampai mau di vaksin tinggi sekali, gitu. Nah, itu nanti tidak bisa kita lakukan vaksin. Ditunda dulu gitu ya? Iya, ditunda dulu sampai tensinya normal. Karena memang walaupun hipertensi sudah boleh dikasih vaksin sekarang, tapi ada batas tensinya yang boleh diberikan. Untuk penyakit gula juga harapannya, gulanya juga tidak terlalu tinggi. Sehingga nanti tidak menimbulkan komplikasi saat setelah di vaksin, seperti itu. Terus yang persiapan lainnya, selain pasien-pasien yang punya penyakit penyakit itu, kalau sebelum vaksin, ya sama lah. Kalau bisa sarapan dulu, istirahat yang cukup, gitu. Jangan sampai nanti istirahatnya kurang, nanti tensinya naik pas saat mau di vaksin. Setelah itu stress, tensinya naik waktu vaksin. Kalau persiapan khusus banget sih nggak ada. Ya, intinya kita harus tahu kondisi badan kita seperti apa sih, gitu ya. Ya, betul. Nah, terakhir. Jadi, kira-kira pesan-pesan apa? Himbauan apa yang bisa disampaikan buat masyarakat luas nih tentang vaksin? Setelah vaksin. Jadi, setelah di vaksin, jangan lupa tetap untuk melakukan protokol kesehatan. Yang dulu 3M, sekarang jadi 5M. 5M. 5M-nya tetap harus dilakukan. Karena bukan berarti setelah di vaksin, kita akan pasti kebal terhadap penyakit itu, tidak. Masih bisa terkena covid, tapi harapannya memang bagi orang-orang yang sudah di vaksin, penyakit covid yang kena diri mereka itu tidak separah orang yang tidak di vaksin. Oh, itu. Tidak separah orang yang tidak di vaksin? Ya. Jadi, orang yang di vaksin bisa lebih parah sampai perburukan, sampai saturasinya menurun, atau perlu bantu nafas. Nah, harapannya orang-orang yang di vaksin ini tidak akan sejauh itu. Jadi, kemungkinan tertulah tetap ada, cuma mungkin efek sampingnya itu akan lebih rendah dibanding yang tidak di vaksin. Dan protokol kesehatan yang 5M tetap harus dilakukan. Menjukkan tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari keumunan, membatasi aktivitas juga harus tetap dilakukan walaupun sudah di vaksin. Dan ingat, walaupun sudah dapat 2 kali dosis vaksin, bukan semerta-merta, antibody-nya langsung terbentuk hari itu juga. Antibody akan terbentuk nanti di 14 hari setelah vaksin, 14 hari setelah vaksin kedua itu mulai terbentuk dan meningkat sampai di 28 hari itu baru mulai terbentuknya bagus. 28 hari. Ya, sebulan setelah vaksin kedua. Itu maksimalnya 28 hari ya, terbentuk maksimal. Harapannya seperti itu, tapi tergantung respon tubuh lagi. Ya, ada juga mungkin pada sebagian kecil orang itu akan mundur lagi. Mundur lagi, tidak 28 hari tapi lebih bisa jadi. Ya, terima kasih. Ini informasi yang baik-baik banget, berguna sekali. Saya juga ada beberapa bagian yang saya baru tahu sekarang. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter Devalina. Sama-sama itu. Mudah-mudahan nggak banyak lagi anggota dari institusi-institusi OPD-OPD dari pemerintah yang takut untuk divaksin. Betul. Karena kan targetnya memang kita segera terbebas dari pandeminya. Amin, amin. Terima kasih. Selamat sore Bu Dokter Devalina. Bye. Bye.